Nah Mas Ravando, tadi kan disampaikan bahwa awalnya sebenarnya informasi itu sudah ada. Lagi-lagi ini masalah informasi yang membuat masyarakat kemudian mungkin jadi tidak cukup bersiap untuk menghadapi pandemi yang akan terjadi. Jadi dikatakan disinformasi itu ada, memang untuk ditekan supaya masyarakat tidak panik. Tapi juga adakah hoax juga seperti menganggap bahwa pandemi ini tidak ada, yang namanya flu Spanyol itu tidak ada, adakah juga masa-masa itu mengalami hoax juga? Itu banyak sekali kalau misalkan kita melihat koran-koran sezaman pada saat itu. Karena beberapa kelompok etnis mereka memiliki penanggulangan yang berbeda untuk menanggulangi flu Spanyol tersebut. Dan salah satu yang paling unik dan paling lucu menurut saya pada saat itu adalah ketika di Wonogiri, di desa Pagutan, itu beredar kabar bahwa ikan lele bisa dijadikan sebagai obat penangkal flu Spanyol. Yang mana pada akhirnya itu ketahuan bahwa ternyata itu hanya akal-akalan pada gang lele aja. Karena pada saat itu ketika berita tersebut menyebar, itu stok lele itu ludes dari pasaran, dan harganya pun sudah melonjak berkali-kali lipat, dan ternyata itu merembet sampai ke berbagai wilayah lainnya di Wonogiri. Sementara di beberapa tempat yang lainnya seperti di Purwokerto, itu muncul beberapa orang yang berusaha untuk mengeruh keuntungan dari pandemi ini dengan mengklaim bahwa dia ditemui nyirorok hidul misalkan. Sehingga kalau misalkan mereka ingin diselamatkan harus datang ke rumahnya untuk kemudian menyumbang dan mereka nanti akan didoakan sejenisnya untuk bisa disebut bahwa mereka selamat dari perusahaan.